Hey guys, welcome back to my channel So for tonight's video, atau today's video Karena ini aku nge-recordnya malam-malam Dan aku hanya bisa ngebikin vlog ini Secepat mungkin, karena aku Nggak mau ngeganggu tatang-tatang aku Tapi sekarang masih jam 9 ya, which is mereka belum tidur Kayaknya, oke For today's video, aku mau ngebahas Tentang rambut lagi, dan banyak Banget yang nanya-nanya tentang rambut Dan rambut, oke So, karena banyak banget Dari temen-temen aku yang nanya Gimana caranya nge-luntur Ini warna rambut, karena aku pernah Ngelakuin hal ekstrim, which is Ini bakalan jadi story time, dan ini Singkat, dan nggak akan lama-lama Aku janji ini Nggak akan lama-lama, tapi Semenjak dari temen-temen aku bilang Kayak Gimana sih caranya untuk Nge-pudarin warna rambut Aku bukan orang salon, tapi aku ngerti Beberapa hal tentang salon, karena Belajar dari pengalaman, karena aku Sering banget ngebikin rambut aku menjadi A, B, C, D, dan blablabla Sampai sekarang ini warna rambut aku Yang udah di-highlight Highlight ungu Kemarin kan agak-agak magenta pink Gitu Jadi Sebenernya Yang disini Yang aku bisa bilang adalah Gimana caranya untuk Memudarkan warna rambut Yang salah cat Itu kalau nggak salah Di SMA Pernah satu hari Aku tuh kayak nge-cat rambut aku Menjadi warna hitam Karena selama ini Selama bertahun-tahun Sekolah aku pun kayak Nggak ngelarang aku Untuk nge-cat rambut Menjadi warna coklat Karena apa? Karena mereka taunya Aku punya satu kondisi Which is Rambut aku berubah menjadi putih Dan mereka juga Memaklumi itu Aku harus nge-cat rambut Terus-terusan Dan warna coklat Adalah warna yang terbagus Untuk kulikat aku Dan mereka bilang Kalau warna hitam Adalah warna yang terjelek Untuk aku Which is true Itu beneran banget Kalau misalnya Suatu hari nanti Aku nge-cat rambut Menjadi warna hitam Kecuali itu Wig ya Kalau Wig itu kan Warna hitamnya Warna hitam yang Kecuali warna Rambut hitam di wig Karena itu kan Wig kan berbeda Warna ya Maksudnya kayak Nggak akan bisa sama Dengan warna cat rambut Mungkin ada beberapa yang sama Tapi Wig itu kan Di-design untuk Lebih cantik Di kepala orang Gitu kan Jadi kalau misalnya Aku pake wig warna hitam Itu kayak Lebih bagus Tapi kalau misalnya Aku di-cat rambutnya Menjadi warna hitam Fully hitam Kayak gitu Nggak bagus Dan ya Kalau misalnya Aku pake wig Juga kan Aku pasti pake make up Dan mungkin Make up menjadi penunjang Tapi kalau ngeliat Muka aku menjadi This is the truth Ini beneran terjadi Kalian harus tau Gimana caranya Aku Ngelunturin Itu rambut Cat rambut hitam Karena Itu nggak bisa Yang namanya Untuk luntur Secepat itu Iya memang Kalau misalnya Cat rambut Itu bakalan luntur Secara cepat Maksudnya Cat rambut itu Nggak ada yang permanen Tapi lunturnya Itu bakalan lama Gitu Kayak Which is itu Itu beneran Disaster banget At the time At the time That was disaster Which is Itu gila banget Gila banget Yang namanya Rambut aku udah hitam Aku nggak pede Dengan diri aku Aku ngerasa kayak orang lain Orang-orang bilang itu jelek Aku nggak tau Aku udah tambal Dengan warna coklat Juga nggak ngaruh Dan itu memang Kayak mamanya temen aku Adalah orang salon Itu kayak bilang Nggak akan bisa ditambal lagi Nggak akan bisa secepat itu Untuk ditambal Untuk cat rambut itu kan Apalagi pigment hitam itu Paling susah Untuk dihilangkan Dari kepala Jadi karena bener-bener stress Dan ya mungkin Di saat itu Nggak ada yang namanya Peluntur Cat rambut Di saat itu mungkin Nggak ada ya Tapi Hal yang gila Yang aku lakuin adalah Cuci rambut aku Pakai rinso Which is true Ini beneran terjadi Aku nyuci rambut aku Pakai rinso Di saat itu Hanya kayak Sekitar 2 kali Rambut itu Cat rambut itu Luntur gitu Bikin kayak kerimbat gitu Didiamin selama 10 menit Dan ya Rambut aku sama sekali Nggak kayak rambut Dan itu di saat itu Kayak ijuk Beneran kayak ijuk Beneran kayak ijuk Karena waktu itu udah hitam Dibikin rinso Luntur sedikit demi sedikit Jadi rinso itu kayak ada kandungannya Dimana kayak bakalan Ngelunturin cat rambut Jadi kalo kalian Udah terlanjur Ngecat rambut jadi warna hitam Kalian pengen lunturin Tanpa di bleaching Tanpa yang lain-lain Rinso adalah jawabannya Atau deterjen manapun Adalah jawabannya Yang ada pemutihnya Oke Mungkin waktu itu Aku nggak tau ya Aku nggak inget lagi Rasanya di kulit kepala Mungkin kalian bilang Kenapa kulit kepalanya Gimana rasanya Aku nggak inget lagi Rasanya bagaimana Tapi intinya Di saat itu Warna rambut aku Kembali kesemula Not semula Semula banget Jadi kayak masih Agak-agak hitam Tapi Itu aku nggak Yang namanya Feeling well Aku nggak ngerasa Itu masih rambut aku yang dulu Aku ngerasa Masih kurang Dengan rambut aku Yang udah Dicuci sama Rinso Dua kali Akhirnya Besoknya itu Di saat itu adalah Sepulang aku udah Di Bandung Airshow Aku tuh langsung namanya Pergi ke salah satu Toko peralatan salon Dan beli bleaching rambut Dan aku ngebleaching rambut aku Dengan takaran Enak takaran Dengan jangka waktu Kayak sekitar 10 menit Biasanya kalo ngebleaching rambut Karena kayak aku dulu Ngebleaching sampe Bener-bener sampe Akar-akarnya itu kan Ngebleaching sampe 40 menit Atau sampe 1 jam Which is gila banget Tapi di saat itu cuman 15 menit Atau 10 menit Pokoknya kurang dari 30 menit Kalo nggak salah ya Itu rambut aku tuh Kayak kembali ke warna orange Which is gila Makin gila lagi Rambutnya udah jadi warna orange Nggak tau gimana Caranya untuk menambal itu Aku kira kayak itu Bakalnya kembali Ke jadi warna coklat Ternyata Apa yang terjadi dalam bleaching Oke Sebagaimana yang gue tau Sebagaimana yang aku tau Tentang bleaching Jadi bleaching itu Bukan Ngecat rambut Menjadi warna Putih Atau warna orange Atau bagaimana Nggak Jadi bleaching tersebut Adalah jadi si rambut kita Rambut manusia itu punya Yang namanya Pori-pori Jadi si pori-porinya itu Dikikis Jadi masuk ke dalam situ Si bleachingnya Jadi Si rambut itu Dikikis-dikikis Menjadi yang namanya Ya makanya Kalau efek dari bleaching itu adalah Kalau rambutnya nggak kasar Ya Rapuh gitu Dan untungnya Aku cuma agak-agak kasar aja Nggak kasar banget Jadi Oke By the way Kemarin aku kebakar rambutnya Kenapa kebakar? Kemarin aku catok dengan Volume 200 derajat Dan aku nggak tau Kalau itu ngebakar rambut aku bawahnya Jadi aku mungkin Tunggu panjang dikit Jadi aku kikis sedikit-sedikit ya Karena Ya sekarang kering banget sih ya Sorry Sorry about that Sorry tentang rambut aku yang kebakar ini Jadi Setelah itu Jadi setelah itu Karena rambut aku orange Aku nggak tau yang gimana ya Harus membuat itu menjadi coklat lagi Dan ya Di saat itu karena Ya mungkin karena budget anak SMA Jadi disitu aku pake cat rambut Miranda Oke aku sebutin brandnya aja Cat rambut Miranda warna coklat Which is Aku kira itu tuh rambutnya bakalan menjadi warna coklat lagi Tapi yang keluar tuh warna coklat batak Coklat ke oran-orana That's so crazy Jadi kalau misalnya itu dibikin ke rambut yang udah di bleaching Ternyata warnanya tuh kayak lebih terang dan lebih orangnya Karena di saat itu ngebleachingnya juga Aku ngebleaching rambutnya Nggak nyampe yang level 9 Cuman level-level kayak pengen bikin itu coklat lagi Ternyata pas aku udah bikin Miranda warna coklat itu Aku nggak tau warna coklat apa Aku bakalan tunjukin disini Ini aku search dulu karena udah lama banget aku nggak ngebikin Set rambut warna coklat Dan what was happen Rambut aku kembali ke coklat-coklat orang Coklat batak Which is Makin gila lah aku disitu kan Ternyata kalau aku pakai itu di saat rambut aku hitam Itu bakalan coklatnya coklat lebih bagus Daripada coklat batak Dan coklat batak itu kayak lebih-lebih ke warna Kalau kata bule sih warnanya ginger ya Ginger itu agak-agak ke oran-orana Karena aku udah berkali-kali ngerusak rambut aku Oke first time aku ngerusak rambut aku Adalah aku nge-rebone rambut aku sendiri Dan ya itu lurus tapi rusak Keinget Oke Ternyata agar Yang beneran kejadian sama aku Adalah Rambut aku kebakar gara-gara catok Itu pernah kejadian Beneran deh Itu pernah kejadian aku nyatok Sampai rambut aku kebakar Yang namanya nger-nger-ngeriting Kayak ya keriting-keriting Gak jelas gitu Kayak itu sampai kebakar banget Jadi setelah itu Dengan rambut aku yang seperti itu Aku tahan malu Di saat itu rambut aku kayak under boobs gitu Kayak udah di bawah payudara Kayak ukurannya tuh udah kayak misalnya Di bawah gitu kan Kayak misalnya di Ya pokoknya panjangnya itu kan Sampai ke bawah ya boobs aku kan Under boobs length Itulah dibilangkan Kalau bahasa Inggrisnya Tapi kalau di bahasa Inggrisnya Jelek banget ya Pokoknya kayak Lebih panjang Dan itu beneran yang namanya jelek Dan aku gak tau Kalau segimana Ya Apa reaksi Orang tua aku Di saat itu mama aku cuman bilang Hahaha Dan kayak ketawa Dan mama aku tuh kayak Bukan tipe Yang melarang anaknya Untuk melakukan A, B, C Untuk eksperimen Mereka hanya Mama aku hanya bilang Jangan untuk sekali Tapi kalau misalnya Yang melakukan Adalah aku Kan aku kayak Anaknya suka ngelawan gitu Dan Yang kesananya Tidak peduli Mungkin males juga kayak Nanggepin anak kayak Kesananya Dengan rambut seperti itu Dan ya Rambut Kalau kalian mau Yang namanya Ngelunturin Rambut kalian Yang udah kecat Dengan warna hitam Karena banyak banget Yang nanya-nanya sama aku Kayak gitu Mungkin ada banyak caranya Selain rinsong Selain deterjen Mungkin banyak caranya Selain deterjen Oke Itu bikin rambut Emang si rinsong Itu gak recommended Buat rambut Itu hanya buat cuci baju Gitu Tapi disaat itu karena Mepet Ya itu berhasil Tapi rambut kalian Bakalan lebih rusak Dan ya disaat itu adalah My hair disaster Rambut aku jelek banget Dan aku ngerasa kayak Aku gak mau lagi kembali ke masa Di rambut aku jelek banget Di masa-masa SMA Kelas 1, 2, 3 Aku gak inget Oke thanks guys for watching I hope you enjoy the video Don't forget to like Subscribe and comment below And don't forget to turn on notification Supaya kalian bisa melihat video aku Ketika aku sudah mengupload Jadi notifikasinya dinyalain ya Oke So if there's any mistake Bisa aku ngomong Atau bagaimana Aku mohon maaf Dan kalo misalnya ada pertanyaan-pertanyaan Boleh di komen di bawah Dan kalo misalnya ada Yang kurang jelas Aku bakalan jelasin Di description below So I hope you enjoy my video And bye bye